Intro Diketahui ada rangkaian seperti gambar berikut yang ditanya berapa tegangan di titik P dan Q untuk menjawab soal seperti ini kalian harus mengingat konsep tentang hukum ohm dan rangkaian listrik pada soal terlihat kabel dari P hingga Q disini ada 3 hambatan hambatan R1, R2, dan R3 tapi disini R2 dan R3 dihubungkan secara paralel sehingga nanti untuk mencari VPQ kita bisa menggunakan penjumlahan VPQ sama dengan V1 ditambah V paralel kenapa kok penjumlahan? karena rangkaian antara 1 dan paralel ini membentuk suatu rangkaian seri yang satu kabel atau kabelnya tidak bercabang nah disini untuk mencari V1 kita menggunakan persamaan I1 dikali dengan R1 begitu juga dengan V paralel berarti ya tinggal I paralel dikalikan dengan R paralel nah tadi disini antara hambatan 1, 2, dan 3 itu terhubung secara seri untuk 1 sama paralelnya dia di rangkaian seri ingat untuk konsep di rangkaian seri nilai arusnya itu selalu sama di setiap titik berarti disini IS atau I total ya atau I total itu sama dengan I di 1 sama dengan I di paralel sama dengan I di hambatan 4 nah sehingga disini langkah pertama kita harus mencari I totalnya dulu untuk mencari I seri atau I total rumusnya adalah V total dikalikan dengan R total V totalnya udah jelas ada yaitu 24 volt tapi R totalnya nah ini yang kita harus cari dulu sebelum kita mencari R total kita harus cari dulu R paralel R2 sama R3 disini untuk menghitungnya 1 per Rp sama dengan 1 per R2 ditambah 1 per R3 dimana masing-masing hambatan 23 itu besarnya adalah 2 Ohm 2 ditambah 2 1 per Rp sama dengan 2 dibagi 2 1 per Rp hasilnya adalah 1 ini masih seperti Rp ya maka Rp tetap 1 ya kan sini Rp ketemu 1 Ohm nah kita udah tau nih nilai Rp nya selanjutnya antara R1 Rp sama R4 sekarang kita sambungkan atau hitung secara seri nah sekarang tinggal masuk ke R total ya R total sama dengan R1 ditambah Rp ditambah R4 R1 adalah 5 Ohm ditambah Rp nya 1 Ohm ditambah R4 nya tadi 6 Ohm berarti disini R totalnya adalah 12 Ohm nah dari R total ini langkah selanjutnya mencari arus total mencari I total dimana untuk I total rumusnya adalah V total dibagi dengan R total V total di soal tadi 24 volt dibagi dengan R totalnya adalah 12 Ohm 24 dibagi 12 hasilnya adalah 2 Aper nah disini I total pada rangkaian itu 2 Amper karena di soal rangkaian PQ itu seri berarti bak bisa nulis I total itu sama dengan I di 1 sama dengan I di paralel sama dengan I di 4 sehingga kita bisa menghitung V PQ V PQ sama dengan I 1 di kali R 1 ditambah tadi adalah I paralel di kali R paralel I 1 nya 2 Amper di kali R 1 nya tadi adalah 5 ditambah I paralelnya juga 2 Amper di kali R paralelnya tadi 1 ya berarti disini bak bisa hitung 5 kali 2 10 ditambah 2 kali 1 2 10 tambah 2 yaitu 12 ini adalah hasil tegangan pada titik PQ sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax